Dulu kan kami tiada panggung wayang, Beb, DLD, tiba-tiba ada sudah, Beb Oh tiada kan, Beb, jadi dulu macam mana? Memang tiada lah, tengok wayang Tidak, tengok wayang memang kayak pakai cik Sini citarung Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi Kalau sekarang kami record nih, selamat berhujung minggu Kita punya apa, listener-listener nih, dengar ada bunyi Angin-angin sepoy, bahasa, meniup Sejuk-sejuk Begitulah lebih kurang, kamu imagine sejauh lah Jadi kamu mau tegakkan kami di mana? Sarah, you wanna do the owner? Kita di Kundasa Selamatnya kami mengimbau sejak tenangan kan Kalau di studio itu, akhirnya kami berada di negeri kesayangan kita Masalahnya kita plan ini kan, macam kira-kira unplan juga lah sebenarnya kan Tapi Alhamdulillah, kita berjaya juga buat begini Beb, walaupun semalam baru sampai Banyak juga macam secara enak duri dan lautan api Ya, secara cabaran, sudah lah kita sampai tengah malam kan semalam men Nah, siapa ingat kamu apa? Buku Komsas tingkatan 5 Ya, kabus di perbukitan Kabus di perbukitan Nah, itulah kami yang kami lalui semalam Semalam, tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah Pemandangan sini indah, betul Sebab kami punya, kami ambil glamping, kami ambil macam hotel kapakan show glamping Nampak lah Nampak lah Nampak lah Nampak lah Biu-biu dekat tepi-tepi ini apa semua Nampak lah Akinabalu sini luas terbentang Mesej tersirat Sarah adalah Aku ini gemuk sampai aku memblokir gunung Kinabalu guys Betul-betul, di mana? Di sana kali Beb, pengen banyak kabus itu Kau tengok di bawah Beb Nah, ok, jadi macam Biu-biu kami cantik lah untuk orang yang mungkin tidak nampak seperti podcast ini Biu-biu kami cantik Jadi kan, bila kita sudah sampai sini kan Beb Macam, macam aku kan 2 tahun saya bak, aku tidak balik Jadi macam orang bilang kan down memory lane bak, nostalgia itu bak Oke Beb, kalau boleh kau cerita dulu, dulu kau tinggal di mana dekat keke nih? Oke, dulu aku tinggal, banyak Beb secara berpindah ranta Kalau kau belajar sejarah kan, nomad Bukanlah nomad Beb, macam banyaklah kawasan aku tinggal Tapi last aku tinggal sebelum pindah di Keke adalah di Petagas Jadi kan Beb, keluar repot semalam kan, nampak Petagas tuh kampung peringatan tuh woi naa Terus Apa, apa orang bilang macam It's all coming back to me now Paham, paham, paham Keluar repot sejak terus Ya lah, sampai di situ kan Beb Kurang bilang, jalan-jalan kaki mau pergi sekolah Kan Beb, biar jangan kaki pergi sekolah Tepi jalan Ya Beb, make bus putatan Bastud Beb, saya kira-kira paksa malam Bastud Baksa malam Bastud Sanggup kami mati di langgar Bastud Tepi jalan kakir nampak lah juga, Bastud semua Walaupun sampai tengah malam-malam kan Beb Masalahnya aku bukan tempat itu Beb Bau keke itu Bap Keluar-keluar repot kan Oke Beb, coba kau Kau diskret, apa sebenarnya bau keke dengan boke bau keke itu dia macam macam mana dia macam diantara lautan dan daratan masin-masin masin-masin, kau boleh rasa masin-masin, melekit-lekit tapi enak dimakan begitu saja kalau aku balik kan aku selalu ambil dari pada ke KL, kekel, masukkan balik LD, beb jadi, ilah datu jadi, mistan duo iya, banyak-banyak jadi, kalau aku sampai LD memang aku punya feel aku tahu tu lah datu sebab aku nampak muka-muka orang tu kan kau tahu kecil, ba, LD, beb macam muka kau lah, kan? enak juga, gila maksud aku muka-muka yang family kau tahu kan, yang macam, oh aku tahu dia ni di sini, dia ni di sini macam muka family, ba, macam kopi mana-mana pun kau tahu kau kenal orang itu woy, nasi Sarah, dihafal, ba rumah ini mukanya begini rumah itu mukanya begitu tapi, kadang-kadang, aku rasa lain juga kalau lama nak balik, kan aku terkejut, ba, macam dulu kan, kita tiada boba macam, kayak hipster beb, ada juga legendary boba, beb dulu, yang ala-ala bukan, aku lupa woy, nasi lap kau, yoyo oh, tempat kami apa? lu, aku lupa tempat kami oh, kalau tempat kami, ya, siapa? aku lupa aku, no, beb masih lupa aku lah oke, 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 oke tiba-tiba aku sampai sini eh, kenapa lain sudah ni macam dulu kan, tempat ni panggung wayang sekarang di tempat lain sudah dulu kan, kami tiada panggung wayang beb, di LD, tiba-tiba ada sudah, beb oh, ternyata kan, beb, jadi dulu, macam mana? memang tiada lah, tengok wayang iya dah, tengok wayang, memang dia pakai si di cetak rompah hahahhaa ya macam, yang kemasukkan, beb why should we buy the gold this original, and not the purple this DVD-R waaayyyy di area imago itu kan, apa orang panggil sekarang? reverse sun yes nah, bagi aku, reverse sun itu dulu sembulan, beb hahahhaa itu dulu sembulan, beb macam, tiada pembangunan tiada dari imago, beb tiada macam buru nelayan dan juga bertani tuwis, beb faham kau, dulu ada sana, beb? dulu, beb, macam aku pun macam, apa vivid-vivid juga lah macam, ingat-ingat lupa tapi, setauku dulu, yang ada besar situ, beb sutra haba sejak oke, faham jadi kan, apa, 2-3 tahun apa, untuk for context lah aku ni macam bukan lagi tinggal sini family ku semua pun semua pindah di KL jadi memang aku jarang balik jadi, last aku balik kan macam, ada pembangunan iyalah, iyalah terus, tiba-tiba aku nampak, ada sebuah imago begitu, besar, beb imago mega lah, sedikit iya, secara mega lah pavilion lah tuh kalau dulu, paling mega mega long di sana dong gong on ah, beb tapi, apa lepas tu kan, tiba-tiba kau balik lagi kan tiba-tiba, secara ada Glen Eagles sudah di situ, beb macam, cara ada rumah sakit, pak begitu, beb macam, lah, laju macam, apa laju betul pembangunannya, beb jadi, apa, in a way macam, kau mula-mula impressed juga lah kan iya, aku pun rasa begitu macam, negeriku yang dibilang tak mau membangun ya, yang dulu orang bilang kita naik sampah naik rakit pergi sekolah, beb macam, mana rasa kau naik rakit sekarang di situ di depan Glen Eagles macam, ada konon counter drive-thru rakit sakit takut begitu kan, beb tiada, beb tiada tiada no, 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 no sabar sekarang betul-betul membangun sudah macam cepat tapi, yang kedua macam, ada juga nostalgia macam, sayur-sayur tuh, beb macam, handuk, tempat aku apa, tempat aku main-main lumpur dulu tempat aku mencari lokan dulu sama mamaku di mana, beb di mana mencari lokan dulu, beb mak aku bilang macam tempat mencari lokan tuh dulu, yang area-area sutra harbour tuh, beb oh, wah nah, macam, itu kan, beb surat berdiri bangunan jadi, Tera selalu lokan-lokan situ, beb sekarang kita beli siap lah, beb jangan jauh, kamu tanya aku di mana lokan tapi, yang aku rasa macam best, kan dulu tempat-tempat macam aku lepak-lepak macam cyber-cyber 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 sekarang tengok, ah, Tera sudah sudah cyber-cyber ini, Tera sudah doang tengah jadi kali-kali makan bahkan sudah kebiki-bibster, beb iya, beb kalau kamu ingat, aku dulu kan membeli lagu camar yang pulang tuh sama mamaku deh, bisa-bisa dulu, beb dia dah sama, beb dia dah sudah kan, tempat-tempat kita yang lepak-lepak dulu apa semua tuh tempat-tempat makan yang best dua-dua tukar lain jadi, macam, kalau kadang-kadang kan orang bilang, kau ini overreact, bah kau ini overemotion betul tapi, enggak kita ini terbang jauh, bah terbang jauh jadi rezeki lepas itu, kan negeri kita ini besar, bah banyak benda yang kita lalui jadi, macam, banyaklah nostalgia kita tuh bila kita datang, macam you deserve untuk rasa macam sayu you deserve untuk rasa macam sedih you deserve untuk rasa happy macam, how far you move on macam, how far kita punya progres dalam hidup, begitu dan, dan kita punya challenge untuk achieve that kan, begitu aku tuh, macam, okey lah dan, dah over lah bagi aku, dah over lah jadi, kepada anak-anak sabar macam, okey untuk kita, apa rasa nostalgia semua tuh kami pun berkongsi perasaan yang sama dengan kamu semua macam, kami balikkan dirimu macam, eh, punya walaupun penat gila tidur jam berapa walaupun penat, pedat terbalas kembali ke negeri, tersayang kan jadi, itulah begitulah kita rasa masih anak perantau sebab orang bilang apa it's okay to look back to know how far you move on in life makasih kerana mendengarkan bye Kinabalumpur hanya di Shock Podcast selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati